Pemirsa, benarkah Yama Karos udah lama gak pulang-pulang? Pulang! Dan benarkah Regina Andriana ini mukanya sekarang berubah menjadi tirus, sebenarnya menjadi bikin? Itu semua bertahan operasi plastik! Inilah Rupi, No Secret Drive! Terima kasih. Saya mau membacakan berita-berita hot dari ini, bagi yang terjadi hari ini maupun yang terjadi pagi tadi. Eee, keren gak tuh? Beritanya katanya kemarin, semuanya hari ini ya. Yang pertama adalah berita siang tadi yang paling hot, paling great. Yaitu mengenai Matthew, Axel Matthew, putra dari Jeremy Thomas dan juga Ina Thomas. Kan kemarin rame tuh, karena Jeremy melaporkan anak-anaknya dibukuli oleh Oknum. Ternyata hari ini, Axel Matthew itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Dan diamankan polisi pada saat Matthew ini sudah ada di bandara, hendak terbang menuju Singapura. Nah, kemudian ketika diamankan, pihak keluarga meminta agar Matthew dikembalikan untuk bisa dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Tetapi pihak polisi akan memindahkan Matthew untuk dirawat di rumah sakit Polri, begitu kalau tidak salah ya beritanya. Nah, padahal tadi pagi, begitu ya, adiknya Valerie itu baru memposting di Instagramnya bahwa Axel Matthew ini sebenarnya kalau dites urin, hasil tesnya negatif narkoba. Begitu ya, coba kita lihat ada postingannya dari Valerie pagi tadi, gitu di Instagramnya. Coba kita lihat ada, mana? Ada ya? Oh, ini, ini tuh. Negatif ya, drugs abuse testnya adalah negatif-negatif, begitu. Sementara mamanya juga tadi pagi posting panjang lebar, dia mau mengklarifikasi dari sisinya apa sih sebetulnya yang membuat seorang ibu itu begitu resah, begitu ya. Yang pertama adalah dia tidak, dia mengatakan bahwa dia ingin mengusut kenapa anaknya dibukuli oleh oknum, begitu ya. Jadi, dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau aparat kepolisinya juga ada yang membantu dia ketika dia mencari anaknya di mana, gitu ya. Tapi, tapi masalah pemukulan ini yang menjadi keresahan keluarga, begitu. Nah, sekarang kita akan menghubungi pihak pengacara dari keluarga Jermin Thomas, yaitu Bang Yanwar. Halo, Bang Yanwar. Halo, Bang Yanwar. Halo. Ya, selamat sore, Bang Yanwar. Selamat sore, Bang Yanwar. Bang Yanwar, boleh diinformasikan sekarang Excel Matthew ini berada di mana dan seperti apa kondisinya? Ya, sekarang Excel Matthew berada di rumah sakit Kono Indah. Oh, masih di rumah sakit Kono Indah? Iya, rumah sakit Kono Indah. Dan itu sebetulnya didampingi dari dia, dokter dari Kolda Metro. Didampingi juga dengan sakit narkubah dari Bores Tandara. Oke. Nah, untuk mengecek ulang, menyangkut masalah, kondisi. Halo? Halo? Iya, ya, suaranya agak kurang jelas? Ya, untuk mengecek ulang, menyangkut masalah, kondisi kesehatan dia. Oh, mengecek ulang kondisi kesehatannya? Iya, mengecek ulang itu dalam artian, tidak kemasalah, takutnya ada pendaraan autotik kepala gimana itu arti di scanning, dan akhirnya di situ pun juga ada, di nampingi juga dengan rumah sakit apa, dengan pihak kedokteran Polda Metro, di nampingi juga dengan satuan narkoba dari Tores Bandara. Baik, nah Bang Yanwar kita ingin tahu, benarkah bahwa ini kan kabarnya Matthew ini ditangkap ketika berada di bandara, hendak menuju Singapura, sebetulnya apa yang rencananya akan dilakukan Matthew di bandara? Jadi rencananya itu akan dilakukan untuk perawatan pengobatan, jadi makanya rencana itu berada di Singapura itu adalah untuk perawatan minyak masalah, kondisi psikologis dia. Kondisi psikologi, oke. Iya, tapi ditegat dengan satuan Markovacores Bandara, disibatkan masih ada hubungan keterkaitan dengan salah satu tersangka yang melibatkan nama Matthew. Yang melibatkan nama Matthew, berkaitan dengan adanya bukti transfer, begitu ya kalau menurutkan polisi. Betul, betul. Nah ini tambahan dari pihak keluarga seperti apa terhadap bukti yang diajukan oleh pihak polisian bahwa ada keterkaitannya, karena ada transfer katanya termasuk yang memesan sejumlah pil dari tersangka yang sudah tertangkap. Iya, kalau menurut dari versi kami itu kan bahwa si Matthew itu kan memesan baju. Memesan baju ya? Tinggal, ya tinggal nanti dibuktikan pada saat roh pemeriksaan di kepolisian nanti, gitu. Nah, yang pada prinsipnya kita sebagai warga negara yang baik, ya artinya mengikuti aturan proses penyidikan yang dilakukan dari pihak satuan narkotika, Polres Bandara. Oke, baiklah. Nah, ini bagaimana tanggapan keluarga bahwa Matthew hari ini kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu? Ya, kita harus mengikuti ya. Kita harus mengikuti. Penyidikan tersangka itu kan, sifatnya itu kan hanya sepihak ya. Tergantung nanti pada saat nanti begitu pendalaman dalam proses di BAB, itu nanti akan ketahuan gimana letak kualitas kapasitas posisinya si Matthew itu, dia terkait dalam hubungan dengan narkotika ini, gitu. Oke, baik. Nah, kalau kondisi tadi dikatakan bahwa kamu ke Singapura untuk istilahnya melakukan perawatan kondisi psikologis Matthew sendiri. Kalau boleh dijelaskan, Bang Yanwar, seperti apa sih kondisi psikologis Matthew setelah mengalami serangkaian kejadian seperti ini? Kalau kondisi sekarang masih dalam prosesnya, kita masih menunggu, masih dalam proses. Masih dalam proses, jadi kita masih menunggu. Iya, masih dalam proses. Artinya masih kita menunggu, dan Matthew pun juga dalam keadaan masih tidur, jadi masih dalam keadaan istirahat. Masih dalam keadaan istirahat. Nah, ini tuh untuk terkait tes-tes urin dan lain sebagainya, yang kemarin tadi pagi sudah dipostin sama Valerie, hasilnya negatif. Apakah pihak polisi juga ingin melakukan tes sejenis lagi diulang, seperti itu? Ya, bisa jadi, bisa jadi. Tapi jelas, kami sudah melakukan tes urin untuk memastikan menyangkut masalah kualitas apa yang terjadi dalam diri si Matthew. Jadi melalui Rumah Sakit Pondok Indah itu negatif. Oke, negatif. Tapi? Nah, negatif. Tapi dari pihak polisi bisa juga berhak untuk melakukan tes urin juga. Tes lagi? Oke. Tapi Matthew sendiri memang kenal dengan tersangka yang dikaitkan dalam kasus ini? Nah, kalau untuk lebih jelasin, nanti mungkin pada saat pengembangan dalam proses pemeriksaan ya. Oke. Kalau sekarang saya belum bisa-bisa mengatakan. Oke, baik. Baik kalau begitu. Bang Yanwar, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Oke, baik. Jadi, nah, itu satu berita ya. Itu yang tadi siap. Yang tadi pagi, ada lagi yang tertangkap oleh polisi artis kasus narkoba. Ini beritanya ya, artis, ini aku cuma baca ya, aku baca loh. Artis Prati Asmara ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Ini pagi-pagi tadi, begitu ya. Eh, nggak pagi sih, beritanya 12.36, tapi jam 11 ditangkapnya. Itu di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat dengan barang bukti yang sudah dilansir di media. Itu barang buktinya adalah sabu dan juga pil ekstasi. Tapi jumlahnya kita belum tahu. Dan ini ditangkap sebagai karena kepemilikan atau sebagai pengguna atau sebagai apa. Kita juga masih belum tahu karena masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, begitu. Nah, ini. Dan ini, dan kalau dari baca dari berita, memang sebelumnya, karena sebelumnya juga polisi ini sedang giat sekali memberantas kasus-kasus narkoba. Sebelumnya juga polisi berhasil mengagalkan pengiriman sabu seberat satu ton, katanya ya. Dari Taiwan. Begitu, hah? Satu ton. Satu ton bener ya? Berat. Berat juga itu ya. Oke, baiklah. Yang berikut. Nah, ini juga hari ini juga ya. Ini dari sini. Kalau itu kasus-kasus narkoba yang sekarang adalah sidang perceraian. Hampir. Iya. Hah, bukan, bukan, bukan ya Pak Carlos. Blop, blop, blop. Ini lain lagi. Ini ya, dalam sidang perceraian ini hampir terjadi adu jotos. Jotos. Tapi bukan yang bercerai. Yang mau adu jotos. Tetapi pengacara masing-masing yang hampir terlibat adu jotos. Begitu ya, ya. Ini, siapa tuh? Ini berita. Saya cuma bacain berita loh, Pak ya, Pak. Maaf, maaf ya. Pengacara Atalarik dan pengacara Sanya Marwa hampir adu jotos. Itu kalau saya baca ya. Jadi ceritanya gini nih. Kan pihak pengacaranya Atalarik. Pak siapa? Bang Junaidi ya. Bang Junaidi hari ini adalah menghadirkan saksi-saksi. Nah, Bang Junaidi merasa bahwa kuasa hukumnya Sanya Marwa yaitu Bang... Siapa namanya? Siapa namanya, Bang siapa? Bang ini. Aduh, siapa nama pengacaranya? Halo, Caca. Bang Busro. Bang Busro itu merasa bahwa Bang Busro itu tiba-tiba mengambil gambar secara diam-diam menggunakan handphonenya. Marah, marah, marah lah Bang. Bang Junaidi marah. Saya kan gak pernah ganggu saksi-saksi Anda. Kenapa ketika saksi-saksi saya, Anda mau mengambil gambarnya secara diam-diam gitu. Terus Bang Busro membela diri saya, siapa? Kenapa tiba-tiba marah orang saya yang gak ngambil foto? Saya lagi mainan handphone. Gak kayak gitu. Mungkin dia lagi update status lagi. Kan kita gak tahu ya. Coba kita hubungi Bang Busro ya. Coba kita, tapi belum janjiin ya Bang Busro, diangkat apa gak Bang Busro. Kita pengen tahu kronologi dari versinya Bang Busro seperti apa. Apakah benar dia mengambil gambar para saksi gitu kan. Atau memang sebenarnya dia lagi whatsappan aja gitu di depan saksi-saksi itu. Ada gak teleponnya? Mungkin tadi dia sibuk kan, sibuk sampai akhirnya lagi sibuk mungkin. Ya udahlah kalau begitu, kalau begitu kita ke kasus gugatan perceraian yang lain. Nah, lihat dulu update beritanya berikut ini. Yama Carlos lahir di Semarang 28 Desember 1980. Di tahun 2011, ia memasuki dunia hiburan sebagai model. Dan di tahun 2015 mengembangkan karir dengan bermain dari film Belahan Jiwa. Tiga tahun menyandang status duda, bulan Desember 2016, Yama diketahui telah menikah resmi dengan seorang pramugari bernama Arvita Dwi Fitri. Namun tak menyebut tanggal pastinya. Bulan April 2017, Yama dan Arvita dikarni seorang bayi laki-laki yang diberi nama Marco Armanda Blesio Carlos. Ketika dihubungi rumpi pada 11 Juli kemarin, Arvita mengungkap 75 persen yakin akan menggugat cerai Yama. Namun belum bisa mendaftarkan gugatan karena surat nikah dan surat akte kelahiran masih dipegang oleh Yama. Sejauh ini surat gugatan udah jadi. Tapi sesuai dari artikel itu benar, kalau belum saya daftarin ke pengadilan negeri karena berkas-berkas saya belum ada yang belum saya pegang gitu. Berkas-berkasnya ada di mana? Masih ada di Yama semuanya. Ini sudah bulatkah tekat kamu, Arvita? Kalau ditanya itu 75 persen saya siap untuk kita, tapi 25 persennya masih berat di anak sih, Kak. Masih berat di anak sih, Kak. Seperti apa Yama merangkapi kabar gugatan cerai dari sang istri? Benarkah jika selama menikah Yama jarang pulang ke rumah menunggui sang istri? Benarkah Yama tak terima ketika saat lebaran kemarin sang istri mengganti nama sang anak menjadi Ziyose dan Safiero? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Oke, boleh tepuk tangan loh. Kalau ada cowok ganteng, bukan. Itu kan ada cowok ganteng, berkumis gitu ya. Menangis terimakas di sini. Bukan karena kabar itu. Oke, tapi kita mau tanya langsung sama Yama, mumpung Yama-nya. Di sini ada artikelnya Yama Karos. Bunya adalah diambang cerai Yama Karos dan istri sudah lama tak bertemu, katanya gitu. Kapan kamu terakhir ketemu? Ulang tahun dia kemarin. Kemarin hari? Tanggal 16. Hari apa tuh? Jadi saya jam 11 malam, itu memang ke rumahnya. Ke rumahnya? Dan dia ulang tahunnya tanggal 16. Iya. Saya 15. 15 jam 11. 15 malam. Ya udah, kami... Malam minggu? Kami melewati... Iya, malam minggu kami melewati... Ya, semua nih, gue tenang. Oke, malam mingguan berarti sama istri ya. Di tempat istri ya? Di tempat istri. Saya bukan pulang loh. Oke, ini tolong dijelaskan. Ini sebenarnya istri di mana, kamu di mana, ada apa? Oh, istri saya di tempat dia sendiri, benar. Oh, istri di tempat dia? Iya. Kamu di? Saya datang di rumah tinggal sendiri. Di rumah sendiri? Jadi kemarin Mbak Feni bilang, ya mau pulang, itu artinya kayak gimana? Nah, coba dijelaskan. Kronologinya gimana? Kenapa istri ada di rumah istri, kamu ada di rumah kamu? Saya menuruskan yang kata-kata pulang dulu ya. Iya, iya. Saya pulang itu kemana, maksudnya? Ke rumah kamu harusnya, ya kan? Iya kan? Saya punya tempat tinggal, kok. Bagaimanapun istri saya menganggap tempat saya itu seperti apa, itu rumah tinggal seorang suami. Seorang ayah. Dan di mana-mana, semua orang tahu, kok. Ya, istri ikut suami. Betul. Apapun alasannya, saya punya tempat tinggal. Kecuali saya tidak punya tempat tinggal. Lain cerita, ya mungkin saya bisa tinggal di perumahan mertua indah. Tapi ini kamu punya rumah. Nah, dia bilang, atau sana bilang ya, ya sana bilang, saya suruh pulang, lihat anak, kok saya suruh pulang. Kamu dan Marco pulang ke rumah, bapaknya atau suaminya. Oke. Nah, istri kamu bisa ada di rumah yang berbeda itu seperti apa sebetulnya ceritanya? Jadi begini, statement yang istri saya katakan. Kalau dia bilang ketika Marco lahir, nah ini saya tegasan lagi nih, mumpung saya menyebutkan nama Marco. Nama anak lahir saya yaitu Marco Armanda Blesio Carlos. Dia anak laki-laki, penerus keluarga Carlos. Itu nama yang kami sepakati, saya dan istri saya sepakati ketika istri saya masih hamil. Itu aja, itu namanya dia. Marco. Kalau ada yang pihak lain mau merubah, apa haknya? Saya bapaknya kok. Dan negara ini udah jelas, anak laki patrilineal, dia penerus bapaknya nanti. Nama keluarga saya, teras saya yang harus kan, anak laki-laki. Ya kan, cucu dalam gitu. Oke. Ketika Marco lahir? Marco lahir, memang saya akui Marco lahir, saya memaksa, bukan memaksa sih memang, saya bapaknya kan. Mengizinkan? Langsung ke tempat tinggal saya ya. Oke. Cuman kan kondisi tempat tinggal saya itu, semua kamar ada di atas. Oke. Walaupun saya terkesan dengan memaksa, cuman papa saya nih, papa saya dan mama saya menyarankan, diam jangan. Kasian istrimu, habis presi sesar. Kalau harus naik turun tangga kamar di atas semua, papa mama khawatir, jahitannya nanti gimana mau kering. Satu itu, dua, Marco masih kecil. Kalau dia perlu dijemur, naik turun tangga, bahaya juga ya kan. Akhirnya saya berpikir jernih, waras gitu ya. Oke lah, saya turuti dan benar juga apa yang orang tua katakan. Dan saya ikuti kemauan istri saya untuk, oke, tinggal di tempat kamu dulu. Dan pihak sana juga bilang kok, udah 40 hari di tempatnya Vita dulu. Selama 40 hari. Pihak sana ya, dan saya bisa membuktikan itu. Jadi itu sebenarnya berpisah karena kepentingan bayi dan kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. 40 hari dulu kami rawat di tempatnya Vita, setelah itu bawa pulang ke rumah bapaknya. Cuman yaudahlah, saya genapin dua bulan lah. Tapi selama dua bulan ini kamu suka nengok nggak? Pasti. Pasti. Tapi memang tidak sering. Karena begitu Marco lahir, saya memang lagi terlibat di pembuatan sinetron stripping. Dan itu lokasinya juga jauh. Iya kan? Saya nyupir sendiri. Kalau saya harus bolak-balik dari lokasi kerja ke tempat istri saya, itu jauh sekali. Sangat jauh. Saya juga memikirkan selamatan saya. Saya kalau sudah capek, nyupir nggak karuan. Jadi saya memilih nginap di lokasi. Nah setelah, misalnya biasanya itu kan kalau lagi kerja, lagi syuting kan, ada waktu libur dua. Maksimal tiga hari. Nah ketika saya dapat hari libur itu, saya mampir ya, atau bermalam ya. Ini bukan pulang ini. Mampir di tempat istri. Tempat istri. Karena itu bukan pulang. Nah saya mau luruskan ini. Bukan pulang ya, tapi saya bermalam di tempatnya istri. Untuk sama-sama menjaga anak. Tapi memang saya ikut tidak sering. Karena saya juga harus tanggung jawab ke pekerjaan. Oke, baiklah. Jadi kenapa kamu digugat serai? Menurut kamu? Menurut kamu? Nanti kita bahas selain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap dirumpi. Masih, kita. Masih, kita. Masih, kita. Dan Pak Carlos sudah hadir di sini. Jadi dia ingin meluruskan berita-berita yang sudah kadung berkembang gitu ya. Di luar sana banyak orang mungkin berinternetasi ini dan itu. Mungkin ini lebih diperjelas lagi sama yang bersangkutan. Coba kita akan, waktu kemarin kan saya sempat telpon sama istrimu gitu ya. Dan kita ingin tanya komentar kamu mengenai perbincangan kita ini. Coba kita lihat bersama cuplikannya. Kita mau klarifikasi tanya. Ini ada artikel katanya, kamu akan menggugat serai. Apakah betul seperti itu? Iya, betul. Betul ya? Sejauh ini surat gugatan sudah jadi. Tapi sesuai dari artikel itu benar. Kalau belum saya daftarin ke pengadilan negeri. Karena berkas-berkas saya belum ada yang saya pegang. Berkas-berkasnya ada di mana? Masih ada di Amah Semuanya. Jadi event kopiannya pun saya nggak punya. Oh, jadi kayak surat nikah, akte gitu nggak ada? Iya. Ini sudah bulatkah tekat kamu, Artita? Kalau ditanya itu 75% saya siap untuk kita. Tapi 25%-nya masih berat di anak sih, Kak. Baik, sekarang kita tanya apa tanggapannya Yama Karos ketika kamu mendapatkan gugatan serai. Kamu merasa kamu ada salah apa kamu? Waktunya bisa panjang. Lebih panjang nggak? Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Silahkan set. Panjang. Gimana, gimana? Di sini saya berposisi, kapasitas saya tidak membela diri. Tapi saya berbicara secara fakta dan bukti. Saya bisa membuktikan itu, sebelum saya bicara semua ya. Saya bisa membuktikan itu dan bukti itu bisa dipertemuan jawabkan. Tapi di mana saya membuktikannya, saya tahu tempat yang lebih tepat. Saya tahu kepada siapa. Padahal saat saya diserang terus, ditekan terus, saya tahu kepada siapa saya harus membuktikan itu semua. Nah oke, sekarang, sekali lagi nih ya, saya pegang bukti. Itu kuncinya. Yama Karos punya sebuah bukti, kuncian untuk menjawab tudingan-tudingan ini. Begitu ya. Saya dibuka cerai. Menurut kamu apa? Aku nggak tahu, aku nggak ada di rumahmu. Oh, iya benar. Gini deh. KDRT ada nggak? Makan deh, saya kasih gambaran dulu ya. Kamu teriak-teriak keluar rumah, di komplek. Teriak-teriak, saya maling, saya hantam kamu. Itu pada orang nuduh begitu? Kamu yang melakukan. Padahal saya tidak rampok barangmu, saya tidak hantam kamu, tapi kamu keluar rumah, teriak-teriak, saya maling, saya menghantam kamu. Tapi di sisi yang lain, justru saya yang memegang bukti kamu, bahwa kamu yang maling, bahwa kamu yang hantam saya. Kamu ini siapa? Ya, ini kan gambaran. Oh, iya benar. Setelah orang berkumpul dan pihak berwajib berkumpul, pastikan akan menghakimi saya. Saya pegang bukti, saya foto kamu, saya videoin kamu. Itu bukti kamu. Yang malu siapa? Saya lah. Videonya gimana dulu? Saya pegang. Perbuatan kamu yang justru kamu yang maling dan kamu yang hantam saya, itu saya pegang. Ini, Pak. Ini yang sebenarnya terjadi. Nah sekarang, kalau saya digugat cerai, apa alasan yang paling kuat untuk digugat cerai saya? Menurut kamu tidak ada alasannya? Saya bukan membela diri ya. Saya tidak melakukan KDRT, saya tidak pernah maki-maki. Istri saya tahu kok. Suruh dia jawab jujur. Saya pernah melakukan itu atau tidak? Saya pernah menyakiti hati dia atau tidak? Saya pernah berbuat yang tidak pantas di luar atau tidak? Karena begitu saya menikah dengan istri saya, saya berprinsip bahwa saya, bukan diri saya yang harus saya jaga ya. Tapi justru saya harus menjaga profesi istri saya sendiri. Karena saya sadar istri saya bekerja di sebuah perusahaan yang besar yang bisa dipetanggung jawabkan. Jadi saya juga menjaga diri saya sendiri. Karena apa yang saya lakukan? Berpengaruh juga terhadap banyak orang. Karena harus begitu. Betul. Iya kan? Nah, terus saya mau digugat itu gimana? Dari titik mana saya mau digugat? Dan saya bilang ini ada dalangnya. Ada dalangnya? Ada dalangnya. Kamu punya buktinya? Istri saya sendiri tahu siapa dalangnya. Punya buktinya? Saya pegang bukti. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada dalang ini? Ada nggak? Saya tidak mau semacam ini dibikin reality ya. Tapi saya hanya melakukan pernyataan. Dengan saya berbicara berdasarkan bukti, ini ada dalangnya. Istri saya tahu itu. Iya kan? Bahkan semenjak istri saya hamil, mengandung Marco, itu sudah ada perencanaan perceraian. Oh begitu. Jadi kamu menganggap ada pihak ketiga sebetulnya yang mempengaruhi istri kamu? Tepat. Istri saya tahu itu kok. Suruh dia bilang jujur. Siapa dalangnya? Itu kan. Dan saya mau tanya lagi ke kamu nih. Yes. Saya mewakili masyarakat yang tidak menguasai tentang hukum. Kamu sebegitu percaya dirinya menggugat cerai saya, dengan hasil yang kamu inginkan, beserta dengan hak asuh nanti yang kamu bisa ambil, hak asuh anak. Hak asuh Marco. Ada apa ini? Oh bisa yakin? Pertanyaan saya lagi. Ini pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Bukan... Tuduhan kan? Bukan tuduhan? Ini pertanyaan. Karena saya tidak mempengaruhi hukum. Pertanyaan saya lagi. Dibenarkan atau tidak? Dilegalkan atau tidak? Ketika kamu sudah mengatur, ada perencanaan mengatur petugas-petugas yang akan ada di peradilan. Dan mengatur hasilnya, tanpa melihat keadilan yang jujur, yang bersih, itu diperbolehkan atau tidak? Ya tentu tidak. Saya bertanya ini. Iya. Harusnya sih enggak ya? Kalau diperbolehkan silahkan. Saya akan jalani semua prosesnya. Oke. Baik. Kalau tidak diperbolehkan, saya hanya minta. Ini saya berbicara sendiri. Dari dulu saya sendiri ini. Kamu minta apa? Saya berjuang sendiri. Saya cuma minta kepada pihak yang berwenang untuk menyikapi ini secara adil, jujur, dan dengan moral yang baik. Oke. Baik. Ini adalah ungkapan hati seorang yang berbicara. Oh iya dong. Saya disini sendiri dan mewakili mama papa saya. Mama papa saya sudah menerima pernikahan yang terjadi kepada kami. Apapun itu alasannya. Mama papa saya tidak ingin ada perceraian. Mama papa saya sangat menyayangi Vita. Sampai dedik ini. Dan kamu ingin ya? Utuh satu atap dan tidak ada campur tangan pihak lain. Apapun itu, siapapun itu. Kamu ingin Marco dan Vita ada di mana? Iya dong. Karena saya suami. Saya ke rumah tangga. Saya tanya semua yang ada disini yang sudah bersatu suami dan ayah. Mau gak ada dua kepala di dalam rumah tanggamu sebagai laki-laki? Gak mau. Gak ada yang mau mbak. Iya kan? Jadi kamu maunya? Dan suami istri harus sadari itu. Kamu maunya Vita sama Marco sekarang ada di mana? Ya pulang ke rumah dong. Pulang ke rumah. Nah kata pulang harus muncul dari mulut saya. Pulang ke rumah. Karena saya masih, bukan masih ya. Karena memang saya sangat menyayangi Vita. Apalagi anak saya. Marco. Tidak ada istilah niat perceraian di dalam keluarga saya. Bukan saya yang berucap, tapi saya mewakili memakafah saya hari ini. Tidak ada itu. Dan jangan pihak lain mengatasnamakan suatu unsur, tapi niatnya menceraikan. Oke. Baik. Kalau pihak lain mau ikut tampur dalam tanda kutip, berilah saran yang baik dong, yang positif. Oke. Jangan memutkahkan. Oke. Baik. Nah sekarang kamu dan Vita, tadi ulang tahun kamu sempat datang. Jadi seperti apa hubungan kalian saat ini Marco? Jujur, per hari Jumat, hubungan kami mulai membaik. Karena kami berdua sadar secara pribadi ya, tidak ada masalah di antara kami. Kalau masalah itu memang wajar, kami juga rumah tangga muda. Masih baru. Masalah memang ada, kamu sudah nikah kan? Iya kan? Masalah pasti ada kan? Pasti ada. Iya kan? Apapun itu pasti ada. Cuma masalah yang mendasar, yang membuat perpecahan ini, kami berdua sadar gak ada. Dan Vita tahu itu. Jadi kamu dan Vita ke arah yang lebih baik. Iya. Ini bukan berbicara siapa ngalah untuk siapa ya, tidak ada yang mengalah di sini. Di sini tidak ada yang mengalah, maksud saya begini. Ini lebih dari kata-kata mengalah. Karena memang kami menyadari bahwa kami, saya membutuhkan Vita, Vita membutuhkan saya, saya sangat menyayangi Vita, dan begitu pun juga Vita menyayangi saya. Tanya ke Vita, jujur dalam hati yang paling dalam. Dan Marco juga masih membutuhkan baba dan bubunya. Marco lebih nyaman dan bahagia hidup berdampingan dengan baba dan bubunya. Tidak ada pihak lain. Kalau ada pihak lain mau jenguk datang? Rumah saya terbuka lebar untuk siapapun yang punya niat baik. Ingat ini, yang punya niat baik silahkan masuk. Silahkan mau nyayangi Marco, mau merawat Marco, silahkan. Mau mampir silahkan, mau nginap silahkan. Asal jangan tinggal. Jadi ini adalah prinsip berumah tangga seorang Yamakarlos, ingin tetap ke keluarganya. Iya, saya bukan berbicara ego saya sebagai laki-laki, tapi saya kepala rumah tangga dan harus disadari itu. Baik, oke. Jadi kalian semakin baik, kita doakan. Kami berdua pribadi sudah semakin baik. Sampai detik ini semakin membaik. Karena walaupun Vita belum pulang ke tempat suaminya, ke tempat saya, cuman sudah ada rencana itu. Sudah ada pembicaraan. Iya kan? Dan saya juga janji ke dia, saya akan menyiapkan semua keperluannya, khususnya keperluannya Marco kan. Ketika sudah siap, pulanglah kalian. Coba kamu ngomong ke Vita. Hah? Ngomong ke Vita. Nah, kasih tadi sudah bilang, saya kurang nyaman dengan kayak yang realitif. Cuman ini, apa yang sudah saya ungkapan tadi, itu pernyataan saya, itu pernyataan tegas saya. Jadi pulanglah ke rumah suamimu, bawalah anakmu, anak kita, untuk pulang ke rumah bapaknya. Di situ kita akan ayo, merangkak sama-sama, susah sama-sama. Tuhan pasti akan kasih jalan, nanti kita akan bahagia bersama-sama, kok. Amin. Kasih semangat dulu buat Yama Marco. Ya mudah-mudahan habis dari sini, keadaan semakin membaik lagi, kalian bisa berkumpul bersama dalam satu rumah. Amin. Amin, ya. Oke, baiklah. Nah, Yama, udah nih, udah sedikit lega. Nanti kita akan tanya lagi. Tapi sebelumnya, kita akan undang seorang tamu lagi, untuk kita bahas. Eh, ini apa nih? Kamu tetap di sini. Ini, ini ada tamu yang berikut, kita lihat dulu profil yang berikut ini. Enggak. Kita lihat profil. Regina Andriane Saputri, kelahiran 3 Maret 1983, nama nyata henti menjadi sorotan ketika muncul sebagai juru bicara Farhad Abbas. Pada bulan Mei tahun 2014, Regina menikah siri dengan Farhad, namun 8 bulan kemudian berakhir dengan perseteruan. Lepas dari Farhad Abbas, Regina kembali diperbincangkan ketika menikah siri dengan pengacara bernama Krishna Murti Pada 26 Desember tahun 2015, karena sudah beristri. Regina saat itu mengaku jika dirinya tengah mengandung buah hatinya dengan Krishna Murti. Lama tak terdengar kisahnya, kabarnya pernikahan Regina dan Krishna Murti juga telah berakhir. Kini Regina tampil dengan wajah dan penampilan yang berbeda. Wajahnya lebih tirus dan lebih langsing. Regina juga tertangkap kamera tengah jalan dengan seorang pria di sebuah rumah makan. Mobil sport berwarna biru yang dipostin di Instagramnya juga menjadi perbincangan netizen. Apa kabar terbaru Regina? Benarkah perubahan wajahnya yang berasis itu karena melakukan operasi plastik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Sikra. Kita ketemu lagi sama Regina Andriana. Oh, orang disuruh berdiri, orang pengen lihat coba perubahan kamu dibandingkan dengan saya. Kibas-kibas samut. Sudah habis itu. Sudah pendek soal sekarang. Coba silahkan duduk lagi, silahkan duduk. Banyak yang berubah ya dari gini dari terakhir kita ketemu. Kayaknya lebih tirus emang. Lebih langsing, gayanya juga beda. Dulu gayanya kan feminin gitu ya, pake bajunya bunga-bunga, macan gitu. Kalau sekarang kan, oh, kayaknya lebih tomboy. Sekarang 17 tahun. Ini rambut juga pengen. Ini kenapa kamu menjalankan sebuah metamorfose seperti ini? Biasa ya, kan biasanya kalau kupu-kupu, jadi kupu-kupunya kepompong dulu. Ulet dulu, kepompong, jadi kupu-kupu. Sekarang kan mbak Feni, aku kan alhamdulillah turunnya 10 kilo ya, karena pemirsa. Jadi, kalau kemarin kan mungkin 65 kilo ya, aku ini gitu ya. Pake baju semuanya serba, susah. Lihat yang keren-keren, bisa berubah doang gitu kan. Mau berubah begini-begitu, nggak bisa. Batin ya kan, tapi gemuk ya kan. Kalau sekarang alhamdulillah, turun 10 kilo. Kamu turun 10 kilo itu karena diet atau karena makan hati? Kalau makan hati, makan belewak. Jadi, gimana bisa turun 10 kilo? Seperti di belakangan. Oh, di belakangan. Jadi, kalau sekarang aku lebih kepada apa ya, namanya dulu kan memang makan, semua apapun yang kita makan, kita makan gitu ya. Kalau sekarang? Semua kita makan. Itu kan, sampai semua dibahas. Tapi kalau sekarang, jadi lebih berbeda makannya sekarang, mungkin kalau nasi mungkin saya... Setitik aja ya? Kalau setitik, masih bagus setitik, kadang nggak makan nasi. Oh, kadang nggak makan nasi. Ih, suaranya juga berubah loh. Oh, dulu sekarang ya? Karena lebih banyak-banyak mendesah-mendesah. Kenapa itu apa yang terjadi? Karena operasi juga pita suara mungkin. Oh, enggak. Banyak yang nyanyi. Nyanyi sih masih terus. Tapi kalau sekarang masih mungkin udah nggak makan lagi. Kalaupun makan nasi, cuan mungkin tanang-kadang aja. Ini operasi, ini operasi? Ini operasi, tapi lebih ke tanam benang ya. Oh, tanam benang. Tanam benang. Benangnya segede apa? Segede benangnya banyak juga. Tapi jangan salah. Dulu gue pakai benangnya kecil-kecil kayak begini, bo. Jadi kan sekali kosong, 50 benang. Pertama belum tahu. Tapi nggak mempan. Nggak mempan. Benangnya kecil-kecil. Berapa dok? 50 ya. Tapi kalau lu lihat hasilnya masih sama juga. Sekarang cukup 1 pipi, 4 benangnya. Benangnya panjang. Gitu. Jadi kalau sekarang tuh ya, kalau masih makan mungkin kecil-kecil. Kecil-kecil, pendek-pendek mungkin ya. Kalau ini panjang. Kalau ini agak panjang, agak bergerigi sedikit. Sakit. Agak sakit. Jadi kalau mungkin di pasar tuh langsung. Buat ngomong susah? Ngomong, nggak bisa ngomong 3 hari. Jadi ngomongnya cukup. Sampai sekarang nggak bisa ngomong ya? Agak susah gitu ya. Agak rapat juga gitu bibirnya. Biar rapat. Tapi ada artikel bunyinya gini nih. Apa tanggapan kamu dari artikelnya bunyinya gini? Wajah berubah banyak. Banyak pria takut dengan Regina X. Pakat Abas katanya gitu. Emang ya? Emang ada banyak yang takut sama kamu katanya? Mungkin bukan gitu kali. Mungkin itu ada komanya mungkin. Jadi mungkin takut karena nggak kuat perawatannya gitu. Oh iya iya. Bener bener bener. Kayak gitu. Ih kalau Regina sama Regina, uh berat diongkos katanya gitu. Perawatan mahal. Oh nggak punya bensin masuknya. Bensin juga ya? Enggak lah. Sebenernya nggak begitu. Itu kan cuma mungkin terlihat seperti itu. Sebenernya nggak juga sih. Biasanya kalau pria yang ngomong begitu, biasanya itu pria-pria yang sudah pesimis duluan gitu. Jadi hidupnya selalu pesimis gitu kan. Belum maju udah kalah perang duluan gitu. Ya gimana nggak kalah perang? Kamu kalau di Instagram posisinya mobil smart warna biru kayak gak gitu. Agak susut langsung gitu. Was, mobilnya udah begitu. Oh gitu mobil kamu bukan sih? Nanti kalau ketawa sih aku nanya loh. Udah suka gitu nanyanya. Aku nanya. Biar nggak salah ini tau-tau ternyata bukan mobilnya. Apa mobilnya? Nanti kalau dibilang di sini sangkanya itu katanya pamet. Kalau nggak dari siapa lagi gitu kan. Nanti kalau nggak mahal dari mana lagi kan. Nanti gue kawin sama siapa lagi gitu. Jadi siapa cowok yang sekarang bersama kamu? Oh kita bandingin dulu muka dia dulu sama sekarang. Coba kita lihat. Cep. Penasaran kan? Siapa dia sama siapa sekarang? Nih wajah metamorfosa wajahnya Regina. Dia sih yang di tengah itu lebih cabai ya. Ya itu itu yang... Walaupun yang dagunya juga udah mulai lancip. Eh memang lancip. Nah yang nomor tiga ini yang baru-baru dia baru dibenangin ya. Jadi satu hari baru dibenangin. Yang di tengah waju biru itu nah itu beda banget tuh. Nah itu itu udah hampir dua bulan setelah dibenang. Dua bulan setelah dibenang dan turun 10 kilogram. Kan nggak langsung 10 lah Mbak Feni. Pertama bertahap dulu. Pertama kayak cash aja. Di rumah kan cash bertahap gitu ya. Jadi pertama tuh sepatutnya. Oh rapi benang saya terlalu banyak. Bukan, kamu terlalu banyak. Saya kira kalau banyak tuh bisa bikin tirus ternyata. Bisa nggak, 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 nggak. Harus dikurangin ya. Tapi bisa itu. Kayak shading aja ketutup. Jangan, ya. Susah, Mbak Feni. Kalau terlalu banyak benang tuh terlalu banyak masalah. Jadi harus ada sedikit agak dirapiin dikit. Kamu tuh melakukan metamorfosa ini tujuannya supaya apa Regina? Jadi nggak kemukupu. Supaya dapet jodoh. Jodoh juga nih gimana nih yang dekat-dapat si pasir. Yang dekat kamu banyak? Nggak banyak sih kalau banyak sih. Ada lah ya, ada ya? Pasti ada lah. Tapi kan tetep lah ya. Kalau kita mau ke arah yang lebih baik kan pasti kita belajar yang udah-udah gitu kan. Yang udah-udah kemarin-kemarin. Jadi kamu belajar yang udah-udah, ke depannya kamu cari yang kayak gimana? Saya sekarang mau minta cari yang kayak gimana lagi, Mbak Feni. Aku udah kemarin gini, sekarang lebih kepada berpasir aja kepada Tuhan ya. Dalam arti kata jodoh kan semuanya udah rahasia emang kuasa. Kalau kemarin kan mungkin masih penasaran ya. Ah masa sih gitu kan, tapi mungkin apa kita gimana-gimana. Tapi kalau sekarang lebih kepada ya udah jalanin aja hidup gitu kan. Ya pasirah banget tuh jangan lah. Tapi pokoknya usaha cuma dia berserah saja hasilnya seperti apa. Ada yang akan kita tunjukkan kepada Regina yaitu percakapan kita bersama dengan seseorang mengenai kamu. Kita tanya langsung ke orangnya setelah berikutnya jangan kemana-mana. Tetapi Rubeh. Nasib Tidak. Nindi Parasadi lahir di Padang, Sumatera Barat 10 Januari 1989. Namanya mulai dikenal ketika menjadi pemenang kontes produk kecantikan dan berduet dengan Audi menyanyikan lagu untuk sahabat. Aku kembali untuk sahabat. Aku kembali untuk sahabat. Nindi kini yang lebih dikenal sebagai sosialita, sering terlihat kamera mengenakan barang mewah dan mengunjungi event-event bergengsi. Nindi mengaku jika dirinya mulai akrab dengan dunia sosialita ketika membangun bisnis party planner pada tahun 2015 silam. Putus dari kibil The Chunk Tutors, Nindi menikah dengan Askara Parasadi pada 11 bulan 11 tahun 2011 dan kini telah dikarunai dua orang anak. Lantas benarkah jika setelah melahirkan, Nindi sering tidak percaya diri keluar rumah karena berat badannya yang bertambah? Dan benarkah jika dalam waktu dekat dirinya akan segera comeback ke dunia musik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi Nus. Sudah ada Nindi. Tapi sebelum kita akan Nindi, kita ke Regina dulu. Kita lihat apa komentar kamu terhadap perbincangan berikut ini. Coba kita lihat ini perbincangan kita bersama Krishna Murthy. Tapi memang benar kamu tuh menikah itu semuanya nikah siri atau pernah ada nikahnya enggak siri? Jangan suka gosip aja ya. Enggak juga. Yang kemarin kan sebenarnya nikahnya secara resmi juga. Yang sama siapa? Yang sama Hilal. Coba kalau yang sama yang kemarinnya ada X-nya itu, Yang wajar-wajar aja kalau Amerika Syiria. Bukan gue belum yakin kalau mantapkan hati gue. Kalau kalau sama yang ini? Ya mantep lah. Oh mantep. Jadi bakalan akan ditingkatkan statusnya? Iya, bukan tau aja deh. Nanya. Kalau mantep kan beda. Pokoknya namanya kalau udah mantep tuh pasti jurusnya ke situ. Jadi anaknya udah lahir belum dari regimen. Jadi enggak hamil? Enggak hamil. Jadi itu gimana sih ceritanya tiba-tiba enggak ada kabar gitu? Udah enggak? Ya artinya kan pertemuan, kan jodoh apalah rejeki kan semua ada yang atur. Tapi sampai saat ini artinya kita sudah putuskan kita untuk berpisah. Artinya ketika waktu itu saya tanya, Bener gak nih hamil? Bener gak nih hamil? Oh hamil, buktinya apa? Ini, ini, dan sebagainya. Ya kan? Ya ternyata ada temannya cerita bahwa itu semuanya bohong. Lalu saya teliti lebih dalam, Masuk agar dia ngaku. Dia ngaku. Pembuktiannya apa? Ya kalau perempuan kan suka dapat bulan. Itu enggak ada. Tapi masih berkontek-kontekan kah? Sampai hari ini ketika kita sudah memutuskan untuk berpisah, Kita enggak ada lagi komunikasi. Ini enggak ada kabarnya loh. Tiba-tiba udah pisah. Bisa ya? Belum jodoh lah. Belum jodoh. Kalau aku sih simpel aja menanggapi itu ya. Terserah ya, namanya orang mau bilang apa. Apalagi namanya orang pernah dekat sama kita. Walaupun bagaimana dia pernah baik ya kan? Pernah baik dan pernah ada dalam hidup kita. Jadi, apapun itu, ya silahkan aja mau bilang apa. Kalau dibilang hamil, mungkin laki-laki hamil ya bo. Di mana-mana kan hamil kan perempuan yang sama ya. Oh iya, yang tahu kamu ya. Yang tahu kamu. Yang tahu kan aku. Tapi apapun itu, aku enggak masalahin. Yang namanya masa lalu. Masalah lalu adalah yang penting proses untuk menuju masa kini yang lebih baik. Oke, masa kini lebih baik. Udah ada belum ya masa kini? Nah, itu dia. Makanya gue keurusin badan. Supaya dapat ya masa kini. Tapi mantan kamu ada yang udah mau nikah lagi loh. Nah, bagus banget berarti gitu. Bagus banget ya? Namanya sama katanya ya? Oh, mungkin dia, mungkin. Ya, cumi kali ya. Cumi tuh apa? Cuma mirip. Oh, dong. Iya, iya, iya. Namanya sama, cuma mudah-mudahan nasibnya enggak sama lah. Apa kalau diundang ke nikahan mereka ada? Datang. Kalau saya orang yang sangat sportif dalam arti kata, namanya mantan pernah ada dalam hidup kita, jangan di, eh apa sih, jangan dong. Tetap aja, dulu pernah suka, pernah suka kan. Kalau diundang tetap baik ya? Tetap baik. Kalau bisa, kita datang ke sana kalau diundang. Tapi masalahnya gue mau datang, dia mengundang gue nggak? Kayak gitu. Kamu soalnya di satu aja. Aku diundang nggak? Eh, kita sekarang ke sini. Ini diartik untuk ini, bunyinya. Apa? Di antap sebagai artis sosialita, katanya gitu. Apa katanya? Ya, baju. Iya loh, kamu kalau di, kemarin udah kita tanya ya, disebut sebagai sosialita. Kamu nggak ngerasa ya? Enggak, biasa aja. Tapi memang karena kamu punya bisnis party planner. Masih? Iya, masih, masih jalan sama teman aku Ramita. Emang berubah, ada yang berubah nggak sih dari Nindi dulu dan Nindi sekarang? Mungkin kalau dulu tuh, apa ya, lebih teenager sekarang ya, lebih remaja. Mungkin kalau sekarang itu kan karena udah jadi ibu, jadi pengennya itu pembawaannya mungkin lebih dewasa gitu. Jadi, makanya dikiranya mungkin seperti itu. Dikiranya sosialita. Padahal kamu lebih senang disebut. Dan mungkin teman-teman arisannya, yang memang lingkungannya seperti itu. Kamu punya squat-squat gitu nggak? Oh, nggak ada squat sih. Bikin dong, bikin dong ya. Bikin dong ya. Nah, benarkah bahwa kamu akan segera meluncurkan single terbaru? Iya, insya Allah. Setelah yang berikut ini kita akan bahas lebih dalam dan benarkah kamu sudah masih kurang pede. Pengen kurusin badan lagi, pengen kayak Regina. Iya, 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 iya. Yang sudah dikatakan ya, Rumpi? Rumpi, Rumpi, Rumpi Ini adalah katanya kamu itu sedang sibuk menguruskan berat badan karena kamu ingin tampil lagi. Wow, untuk single kamu. Itu nggak sih? Berat badan sih harus turun ya. Berapa kilo? Sekarang sudah turun. 19. Wuh, keren banget dong di 19 kilo. 19, turun berapa lagi? Ya, harus 56 kilo sih pengennya. Apa yang biasa kamu lakukan? Waktu awal-awal itu, pokoknya aku lebih banyak turunnya itu setelah anak aku udah makan. Udah 6 bulan, itu udah mulai turun langsung breast test. Terakhir aku kayak ke dokter Gizi gitu, jadi makannya di gram-gramin, diatur. Nah, itu aku 2 minggu turun 5 kilo. Benang-benang? Capa ya? Benang bisa nggak? Cuma ya itu. Kita nggak bisa makan enak ya. Nggak bisa makan enak. Cuma makannya yang penting tuh bisa asin, bisa pedes. Kalau aku sih itu. Jadi boleh asin, boleh pedes, cuma nggak boleh minyak aja. Terus lagu sekarang yang mau kamu luncurkan itu seperti apa? Kita lagi workshop sih, nanti aku, pasti aku promo disini. Gayanya kayak apa gayanya? Ah, nanti aja lah. Ada disco-disconya lah. Mudah-mudahan tugas ya, Nindi. Lagunya jangan lupa nanti kalau mau diluncurkan ke sini lagi ya. Dan tolong share tips dietnya seperti apa. Oke. Terima kasih Regina sudah hari disini. Semoga sempat dapat jodoh yang baik. Amin. Ya, Mak. Mudah-mudahan lancar rumah tangganya. Amin. Terima kasih sempatnya sudah bergabung. Jangan lupa sini sampai Jumat. Kita ketemu lagi di acara Rupi. Namun Siti. Wah, Rupi. Nih, kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu. Ya, kita harus mengikuti ya. Kita harus mengikuti. Penyedapan tersangka itu kan, sifatnya itu kan hanya sepihak ya. Tergantung nanti pada saat nanti begitu pendalaman dalam proses di BAB, itu nanti akan ketahuan. Gimana letak kualitas, kapasitas, posisinya si Medbill itu, dia terkait dalam hubungan dengan narkotika ini gitu. Oke, baik. Nah, kalau kondisi tadi dikatakan bahwa kamu ke Singapura untuk istilahnya melakukan perawatan kondisi psikologis Matthew sendiri. Kalau boleh dijelaskan, Bang Yanuar, seperti apa sih kondisi psikologis Matthew setelah mengalami serangkaian kejadian seperti ini? Kalau kondisi sekarang masih dalam prosesnya. Masih dalam proses. Jadi kita masih menunggu. Iya, masih dalam proses. Artinya masih kita menunggu. Kemudian Matthew pun juga dalam keadaan masih tidur. Jadi masih dalam keadaan istirahat. Masih dalam keadaan istirahat. Nah, ini tuh untuk terkait tes-tes urin dan lain sebagainya yang kemarin, tadi pagi sudah dipostin sama Valerie, hasilnya negatif. Apakah pihak polisi juga ingin melakukan tes sejenis lagi diulang? Seperti itu? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi jelas, kami sudah melakukan tes urin untuk memastikan menyangkut masalah kualitas apa yang terjadi dalam diri si Matthew. Jadi melalui rumah sakit pondok indah itu negatif. Oke, negatif. Tapi? Nah, negatif. Tapi dari pihak polisi bisa juga berhak untuk melakukan tes urin. Tes lagi. Oke. Tapi Matthew sendiri memang kenal dengan tersangka yang dikaitkan dalam kasus ini? Kalau untuk lebih jelasin, nanti mungkin pada saat pengembangan dalam proses pemeriksaannya. Oke. Kalau sekarang saya belum bisa-bisa mengatakan. Oke, baik. Baik kalau begitu. Bang Yanor, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Sama-sama terima kasih. Oke, baik. Jadi nah, itu satu berita ya. Itu yang tadi siap. Yang tadi pagi ada lagi yang tertangkap oleh polisi artis kasus narkoba. Ini beritanya ya. Artis, ini aku cuma baca ya. Aku baca loh. Artis Prati Asmara ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Ini pagi tadi begitu ya. Eh, nggak pagi sih. Beritanya 12.36 tapi jam 11 ditangkapnya. Itu di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat dengan barang bukti yang sudah dilansir di media. Itu barang buktinya adalah sabu dan juga pil ekstasi. Tapi jumlahnya kita belum tahu. Dan ini ditangkap sebagai karena kepemilikan atau sebagai pengguna atau sebagai apa. Kita juga masih belum tahu karena masih dalam proses pengembangan lebih lanjut. Dan kalau dari baca dari berita memang sebelumnya, karena sebelumnya juga polisi ini sedang giat sekali memberantas kasus-kasus narkoba. Sebelumnya juga polisi berhasil menggagalkan pengiriman sabu seberat 1 ton katanya ya. Dari Taiwan. Begitu. Satu ton. Satu ton bener ya? Ya. Berat juga itu ya. Oke, baiklah. Yang berikut. Nah, hari ini juga ya. Ini dari sini. Kalau itu kasus-kasus narkoba yang sekarang adalah sidang perceraian. Hampir. Iya. Hah, bukan. Bukan, bukan. Yang sama Carlos. Belum, belum, belum. Ini lain lagi. Ini ya, dalam sidang perceraian ini hampir terjadi adu jotos. Tapi bukan yang bercerai. Yang mau adu jotos. Tetapi pengacara masing-masing yang hampir terlibat adu jotos. Begitu ya. Ini nasi apa tuh. Ini berita. Saya cuma baca berita loh Pak ya, Pak. Maaf, maaf ya. Pengacara Atalarik dan pengacara Sanya Marwa hampir adu jotos. Itu kalau saya baca ya. Jadi ceritanya gini nih. Kan pihak pengacaranya Atalarik. Pak siapa? Bang Junaidi ya. Bang Junaidi hari ini adalah menghadirkan saksi-saksi. Nah, Bang Junaidi merasa bahwa kuasa hukumnya Sanya Marwa yaitu Bang... Siapa namanya? Siapa namanya Bang Siwa? Bang ini. Aduh, siapa nama pengacaranya? Halo. Caca, Bang Busro. Ya Bang Busro itu merasa bahwa Bang Busro itu tiba-tiba mengambil gambar secara diam-diam menggunakan handphonenya. Marah, marah, marah lah Bang. Bang Junaidi marah. Saya kan gak pernah ganggu saksi-saksi anda. Kenapa ketika saksi-saksi saya, anda mau mengambil gambarnya secara diam-diam gitu. Terus Bang Busro membela diri saya. Kenapa tiba-tiba marah orang saya yang gak ngambil foto. Saya lagi mainan handphone. Gak kayak gitu. Mungkin dia lagi update status lagi. Kan kita gak tau ya. Coba kita hukumnya Bang Busro ya. Coba kita... Tapi belum janjiin ya Bang Busro? Diangkat apa gak Bang Busro? Kita pengen tau kronologi dari versinya Bang Busro seperti apa. Apakah bener dia mengambil gambar para saksi gitu kan? Atau memang sebenarnya dia lagi whatsappan aja gitu di depan saksi-saksi itu. Ada gak teleponnya? Berapa saat lagi? Mungkin tadi dia sibuk kan? Sibuk sampai akhirnya lagi sibuk mungkin. Yaudah lah kalau begitu kita ke kasus gugatan perceraian yang lain. Kita lihat dulu update beritanya berikut ini. Yama Carlos lahir di Semarang 28 Desember 1980. Di tahun 2011 ia memasuki dunia hiburan sebagai model. Dan di tahun 2015 mengembangkan karir dengan bermain dari film Belahan Jiwa. Tiga tahun menyandang status duda. Bulan Desember 2016 Yama diketahui telah menikah resmi dengan seorang pramugari bernama Arvita Dwi Fitri. Namun tak menyebut tanggal pastinya. Bulan April 2017 Yama dan Arvita dikarni seorang bayi laki-laki yang diberi nama Marco Armanda Blesio Carlos. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada dalang ini? Ada gak? Saya tidak mau semacam ini dibikin reality ya. Tapi saya hanya melakukan pernyataan. Dengan saya berbicara berdasarkan bukti. Ini ada dalangnya. Istri saya tahu itu. Ya kan? Bahkan semenjak istri saya hamil mengandung Marco. Itu sudah ada perencanaan perceraian. Oh begitu. Jadi kamu menganggap ada pihak ketiga sebetulnya yang mempengaruhi istri kamu? Tepat. Istri saya tahu itu kok. Sudah dia bilang jujur. Siapa dalangnya? Itu kan. Dan saya mau tanya lagi ke kamu nih. Saya mewakili masyarakat yang tidak menguasih tentang hukum. Kamu sebegitu percaya dirinya menggugat cerai saya dengan hasil yang kamu inginkan beserta dengan hak asuh nanti yang kamu bisa ambil hak asuh anak. Hak asuh Marco. Ada apa ini? Kok bisa yakin? Pertanyaan saya lagi. Ini pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Bukan... Tuduhan kan? Buat tuduhan? Bukan tuduhan? Ini pertanyaan. Karena saya tidak menguasih hukum. Pertanyaan saya lagi. Dibenarkan atau tidak? Dilegalkan atau tidak? Ketika kamu sudah mengatur, ada perencanaan mengatur petugas-petugas yang akan ada di peradilan. Dan mengatur hasilnya tanpa melihat keadilan yang jujur, yang bersih, itu diperbolehkan atau tidak? Ya tentu tidak. Saya bertanya ini. Iya. Harusnya sih enggak ya? Kalau diperbolehkan silahkan. Saya akan jalani semua prosesnya. Tapi kalau tidak diperbolehkan, saya hanya minta. Ini saya berbicara sendiri. Dari dulu saya sendiri ini. Kamu minta apa? Saya berjuang sendiri. Saya cuma minta kepada pihak yang berwenang untuk menyikapi ini secara adil, jujur, dan dengan moral yang baik. Ini adalah ungkapan hati seorang yang bersih. Oh iya dong. Saya disini sendiri dan mewakili mama papa saya. Mama papa saya sudah menerima pernikahan yang terjadi kepada kami. Apapun itu alasannya. Mama papa saya tidak ingin ada perceraian. Mama papa saya sangat menyayangi Vita sampai didik ini. Dan kamu ingin ya? Utuh satu atap dan tidak ada campur tangan pihak lain. Apapun itu, siapapun itu. Kamu ingin Marco dan Vita ada di mana? Iya dong. Karena saya suami. Saya kepala rumah tangga. Saya tanya semua yang ada disini yang sudah bersatu suami dan ayah. Mau gak ada dua kepala di dalam rumah tanggamu sebagai laki-laki? Enggak mau. Enggak ada yang mau mbak. Iya kan? Jadi kamu maunya? Istri harus sadari itu. Kamu maunya Vita sama Marco sekarang ada di mana? Ya pulang ke rumah dong. Pulang ke rumah. Nah kata pulang harus muncul dari mulut saya. Pulang ke rumah. Karena saya masih, bukan masih ya. Karena memang saya sangat menyayangi Vita. Apalagi anak saya. Marco. Tidak ada istilah, niat, perceraian di dalam keluarga saya. Bukan saya yang berucap. Tapi saya mewakili mama papa saya ini. Hari ini. Tidak ada itu. Dan jangan pihak lain mengatasnamakan suatu unsur, tapi niatnya menceraikan. Oke. Baik. Kalau pihak lain mau ikut kampur dalam tanda kutip, berilah saran yang baik dong, yang positif. Oke. Jangan memutkahkan. Oke. Baik. Nah sekarang kamu dan Vita, tadi ulang tahun kamu sempat datang. Jadi seperti apa hubungan kalian saat ini, Marco? Jujur, per hari Jumat. Hubungan kami mulai membaik. Karena kami berdua sadar, secara pribadi ya, tidak ada masalah di antara kami. Kalau masalah itu memang wajar, kami juga rumah tangga muda. Iya, masih baru. Masalah memang ada, kamu sudah nikah kan? Iya kan? Masalah pasti ada. Pasti ada. Iya kan? Apapun itu pasti ada. Cuman masalah yang mendasar, yang membuat perpecahan ini, kami berdua sadar gak ada. Dan Vita tahu itu. Jadi kamu dan Vita sudah mulai membaik. Ke arah yang lebih baik. Iya. Ini bukan berbicara siapa ngalah untuk siapa ya. Tidak ada yang mengalah di sini. Di sini tidak ada yang mengalah. Maksud saya begini. Ini lebih dari kata-kata mengalah. Karena memang kami menyadari bahwa kami, saya membutuhkan Vita. Vita membutuhkan saya. Saya sangat menyayangi Vita. Dan begitu pun juga Vita menyayangi saya. Tanya ke Vita. Jujur dalam hati yang paling dalam. Dan Marco juga masih membutuhkan baba dan bubunya. Marco lebih nyaman dan bahagia hidup berdampingan dengan baba dan bubunya. Tidak ada pihak lain. Kalau ada pihak lain mau jenguk datang? Rumah saya terbuka lebar untuk siapapun yang punya niat baik. Ingat ini. Yang punya niat baik, silahkan masuk. Silahkan mau nyayangi Marco. Mau merawat Marco. Silahkan. Mau mampir, silahkan. Mau nginap, silahkan. Asal jangan tinggal. Jadi ini adalah prinsip berumah tangga seorang Yama Carlos. Ingin tetap ke keluarganya. Saya bukan berbicara ego saya sebagai laki-laki. Tapi saya kepala rumah tangga. Dan harus disadari itu. Baik. Oke. Jadi kalian semakin baik. Kita doakan. Kami berdua pribadi sudah semakin baik. Sampai detik ini semakin membaik. Oke. Karena walaupun Vita belum pulang ke tempat suaminya, ke tempat saya. Cuman sudah ada rencana itu. Sudah ada pembicaraan. Iya kan. Oke. Dan saya juga janji ke dia. Saya akan menyiapkan semua keperluannya. Khususnya keperluannya Marco kan. Ketika sudah siap pulanglah kalian. Coba kamu ngomong ke Vita. Hah? Ngomong ke Vita. Nah kasih tadi udah bilang. Gak mau ya. Saya kurang nyaman dengan kayak yang relitif. Tapi. Cuman ini. Apa yang sudah saya ungkapan tadi. Itu pernyataan saya. Itu pernyataan tegas saya. Pemirsa. Benarkah Yamakaros udah lama gak pulang-pulang? Pulang. Dan dengarkah. Regina Andriana ini mukanya sekarang berubah menjadi tirus. Sebagainya menjadi tirus. Itu semua berkat operasi plastik. Ini adalah Rupi. No Secret Wild. Kita duduk dulu. Sebelum ngobrol sama Yamakaros. Sebelum ngobrol sama Regina juga. Kita akan bacakan dulu berita hot. Ini kenapa Yamaknya disuruh berdiri. Yamak silahkan duduk dulu loh. Oke. Ke saya. Sekarang saya mau membacakan berita-berita hot. Hari ini. Baik yang terjadi hari ini. Maupun yang terjadi. Pagi tadi. Eee. Keren gak tuh. Beritanya katanya kemarin. Semuanya hari ini ya. Yang pertama adalah berita siang tadi yang paling hot. Paling great. Yaitu mengenai Matthew. Axel Matthew putra dari Jeremy Thomas dan juga Ina Thomas. Kan kemarin rame tuh. Karena Jeremy melaporkan anak-anaknya dibukuli oleh Oknum. Begitu ya. Ternyata hari ini Matthew. Axel Matthew itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus narkoba. Dan diamankan polisi. Pada saat Matthew ini sudah ada di bandara. Hendak terbang menuju Singapura. Nah kemudian ketika diamankan. Pihak keluarga meminta agar Matthew dikembalikan. Untuk bisa dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Tetapi pihak polisi akan memindahkan Matthew. Untuk dirawat di rumah sakit Polri. Begitu kalau tidak salah ya beritanya. Nah padahal tadi pagi. Begitu ya. Adiknya Valerie itu baru memposting di Instagramnya. Bahwa Axel Matthew ini sebenarnya kalau dites urin. Hasil testnya negatif narkoba. Begitu ya. Coba kita lihat ada postingannya. Dari Valerie pagi tadi gitu di Instagramnya. Coba kita lihat ada. Mana? Ada ya? Oh ini. Ini tuh. Negatif ya. Drug abuse testnya adalah negatif-negatif. Begitu. Sementara mamanya juga tadi pagi posting panjang lebar. Dia mau mengklarifikasi dari sisinya. Apa sih sebetulnya yang membuat seorang ibu itu begitu resah. Begitu ya. Yang pertama adalah dia tidak. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengusut kenapa anaknya dibukuli oleh oknum. Begitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau aparat kepolisinya juga ada yang membantu dia ketika dia mencari anaknya di mana. Tapi masalah pemukulan ini yang menjadi keresahan keluarga. Sekarang kita akan menghubungi pihak pengacara dari keluarga Jermin Thomas yaitu Bang Yanwar. Halo Bang Yanwar. Halo Bang Yanwar. Halo. Ya selamat sore Bang Yanwar. Selamat sore Bang Yanwar. Bang Yanwar boleh diinformasikan sekarang Excel Matthew ini berada di mana dan seperti apa kondisinya? Ya sekarang Excel Matthew berada di rumah sakit Kona Indah. Oh masih di rumah sakit Kona Indah? Iya rumah sakit Kona Indah dan dikutuk-kutuk didampingi dari dia doktor dari Bolda Metro. Didampingi juga dengan sektor narkuba dari kores bandara. Oke. Untuk mengecek ulang, menyangkut masalah, kondisi, dan mengecek ulang. Halo. Iya ya suaranya agak kurang jelas? Ya untuk mengecek ulang, menyangkut masalah, kondisi, kesehatan dia. Oh mengecek ulang, kondisi, kesehatannya? Mengecek ulang itu dalam artian, tidak ada masalah, takutnya ada pendaraan atur di kepala gimana itu dia arti di scanning. Dan akhirnya disitu pun juga ada diampingi juga dengan rumah sakit Kona Indah dan diampingi juga dengan pihak kedokteran Bolda Metro. Iya. Itu diampingi juga dengan satuan narkuba dari kores bandara. Baik, nah Bang Yanwar kita ingin tahu, benarkah bahwa ini kan kabarnya Matthew ini ditangkap ketika berada di bandara hendak menuju Singapura. Sebetulnya apa yang rencananya akan dilakukan Matthew di bandara? Jadi rencananya itu akan dilakukan untuk perawatan pengobatan. Jadi makanya rencana itu berada di Singapura itu adalah untuk perawatan penyak masalah kondisi psikologis dia. Kondisi psikologi? Oke. Iya, tapi ditegat dengan satuan narkuba kores bandara disitu bahkan masih ada hubungan keterkaitan dengan salah satu tersangka yang melibatkan nama Matthew. Yang melibatkan nama Matthew berkaitan dengan adanya bukti transfer begitu ya kalau menurut keterangan polisi. Nah ini tampapan dari pihak keluarga seperti apa terhadap bukti yang diajukan oleh pihak polisian bahwa ada keterkaitannya karena ada transfer katanya termasuk yang memesan sejumlah pil dari tersangka yang sudah tertangkap. Ya, kalau menurut dari versi kami itu kan bahwa si Medi itu kan memesan baju. Memesan baju ya? Ya, tinggal nanti dibuktikan pada saat roh pemeriksaan di kepolisian nanti gitu. Nah yang pada prinsipnya kita sebagai warga negara yang baik ya artinya mengikuti aturan proses penyidikan yang dilakukan dari pihak satuan narkotika kores bandara. Oke, baiklah. Nah ini bagaimana tanggapan keluarga bahwa Matthew hari ini... Ketika dihubungi Rumpi pada 11 Juli kemarin, Arvita mengungkap 75 persen yakin akan menggugat ceraihan. Namun belum bisa mendaftarkan gugatan karena surat nikah dan surat akte kelahiran masih dipegang oleh Yama. Sejauh ini surat gugatan sudah jadi. Tapi sesuai dari artikel itu benar kalau belum saya daftarin ke pengadilan negeri karena berkas-berkas saya belum ada yang belum saya pegang. Berkas-berkasnya ada di mana? Masih ada di Yama semuanya. Ini sudah bulatkah tekat kamu, Arvita? Kalau ditanya itu 75 persen saya siap untuk pita, tapi 25 persennya masih berat di anak sih, Kak. Masih berat di anak sih, Kak. Seperti apa Yama menangkapi kabar gugatan cerai dari sang istri? Benarkah jika selama menikah Yama jarang pulang ke rumah menemui sang istri? Benarkah Yama tak terima ketika saat lebaran kemarin sang istri mengganti nama sang anak menjadi Ziyose dan Zafiero? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Boleh tepuk tangan lho. Boleh tepuk tangan lho. Kalau ada cowok ganteng, bukan. Itu kan ada cowok ganteng, berkumis gitu ya. Ini seneng banget di sini. Bukan karena kabar itu. Oke, tapi kita mau tanya langsung sama Yama, mumpung Yamanya. Di sini ada artikelnya Yama Karos. Bunyinya adalah diambang cerai. Yama Karos dan istri sudah lama tak bertemu, katanya gitu. Kapan kamu terakhir ketemu? Ulang tahun dia kemarin. Kemarin hari? Tanggal 16. Hari apa tuh? Jadi saya jam 11 malam itu memang ke rumahnya. Ke rumahnya? Dia ulang tahunnya tanggal 16. Saya 15, 15 jam 11, duduk sampai di rumahnya. Yaudah, kami... Malam minggu. Kami melewati... Iya, malam minggu kami melewati... Ya, semua nih, gue tenang. Oke, malam mingguan berarti sama istri ya. Di tempat istri ya? Di tempat istri. Saya bukan pulang lho. Oke, ini tolong dijelaskan. Ini sebenarnya istri di mana, kamu di mana, ada apa? Oh, istri saya di tempat dia sendiri, benar. Oh, istri di tempat dia? Iya. Kamu di? Saya datang rumah tinggal sendiri. Di rumah sendiri? Jadi kemarin Mbak Feni bilang, ya mau pulang, itu artinya kayak gimana? Baliknya. Coba dijelaskan, kronologinya gimana? Kenapa istri ada di rumah istri, kamu ada di rumah kamu? Saya menuruskan yang kata-kata pulang dulu ya. Iya, iya, iya. Saya pulang itu kemana, maksudnya? Ke rumah kamu harusnya, ya kan? Iya, kan? Saya punya tempat tinggal kok. Bagaimanapun istri saya menganggap tempat saya itu seperti apa, itu rumah tinggal seorang suami. Seorang ayah. Dan di mana-mana, semua orang tahu kok. Ya, istri ikut suami. Betul. Apapun alasannya, saya punya tempat tinggal. Kecuali saya tidak punya tempat tinggal. Lain cerita, ya mungkin saya bisa tinggal di perumahan mertua indah. Tapi ini kamu punya rumah. Nah, dia bilang, atau sana bilang ya, ya sana bilang, saya suruh pulang lihat anak, kok saya suruh pulang? Kamu dan Marco pulang ke rumah, bapaknya atau suaminya. Nah, istri kamu bisa ada di rumah yang berbeda itu seperti apa sebetulnya ceritanya? Jadi begini, statement yang istri saya katakan. Kalau dia bilang, ketika Marco lahir, nah ini saya tegasan lagi nih, mumpung saya menyebutkan nama Marco. Nama anak lahir saya yaitu Marco Armanda Blesio Carlos. Dia anak laki-laki, penerus keluarga Carlos. Carlos, itu nama yang kami sepakati, saya dan istri saya sepakati ketika istri saya masih hamil. Itu aja, itu namanya dia. Kalau ada yang pihak lain mau merubah, apa haknya? Saya bapaknya kok. Dan negara ini udah jelas, anak laki patrilineal, dia penerus bapaknya nanti. Nama keluarga saya, teras saya yang teruskan, anak laki-laki, cucu dalam itu. Oke. Ketika Marco lahir? Marco lahir, memang saya akui Marco lahir, saya memaksa, bukan memaksa sih memang, saya bapaknya kan mengizinkan. Langsung ke tempat tinggal saya ya. Oke. Nah, cuman kan kondisi tempat tinggal saya itu, semua kamar ada di atas. Oke. Walaupun saya terkesan dengan memaksa, cuman papa saya nih, papa saya dan mama saya menyarankan, diam jangan, kasihan istrimu, habis operasi sesar. Kalau harus naik turun tangga kamar di atas semua, papa mama khawatir, jahitannya nanti gimana mau kering. Satu itu, dua, Marco masih kecil. Kalau dia perlu dijemur, naik turun tangga, bahaya juga ya kan. Akhirnya saya berpikir, jernih, waras gitu ya. Oke lah, saya turuti dan benar juga apa yang orang tua katakan. Yang tua katakan dan saya ikuti kemauan istri saya untuk, oke, tinggal di tempat kamu dulu. Dan pihak sana juga bilang kok udah 40 hari di tempatnya Vita dulu, itu. Selama 40 hari. Pihak sana ya, dan saya bisa membuktikan itu. Itu kan. Jadi itu sebenarnya berterpisah karena kepentingan bayi dan kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya. 40 hari dulu kami rawat di tempatnya Vita, setelah itu bawa pulang ke rumah bapaknya. Cuman yaudahlah, saya genapin dua bulan lah. Tapi selama dua bulan ini kamu suka nengok nggak? Oh, pasti. Pasti. Tapi memang tidak sering. Karena begitu Marco lahir, saya memang lagi terlibat di pembuatan sinetron stripping. Stripping. Dan itu lokasinya juga jauh, ya kan. Saya nyupir sendiri. Kalau saya harus bolak-balik dari lokasi kerja ke tempat istri saya, itu jauh sekali. Sangat jauh. Saya juga memikirkan selamatan saya. Saya kalau sudah capek, nyupir nggak karuan. Jadi saya memilih nginap di lokasi. Nah setelah, misalnya, biasanya itu kan kalau lagi kerja, lagi syuting kan, ada waktu libur dua. Maksimal tiga hari. Nah ketika saya dapat hari libur itu, saya mampir ya, atau bermalam ya. Ini bukan pulang ini. Bermalam di tempat istri. Karena itu bukan pulang. Saya meluruskan ini. Bukan pulang ya, tapi saya bermalam di tempatnya istri. Untuk sama-sama menjaga anak. Tapi memang saya ikut tidak sering. Karena saya juga harus tanggung jawab ke pekerjaan. Oke, baiklah. Jadi kenapa kamu digugat serai? Menurut kamu? Apakah kamu mau salah? Nanti kita bahas lain berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetapi Rupi... Nanti kita bahas lain berikut ini. Ya, Pak Carlos sudah hadir di sini. Jadi dia ingin meluruskan berita-berita yang sudah kadung berkembang gitu ya. Di luar sana banyak orang mungkin berinterpolasi ini dan itu. Mungkin ini lebih diperjelas lagi sama yang bersangkutan. Coba kita akan... Waktu kemarin kan saya sempat telpon sama istrimu gitu ya. Dan kita ingin tanya komentar kamu mengenai perbincangan kita ini. Coba kita lihat bersama cuplikannya. Kita mau klarifikasi tanyaannya. Ada artikel katanya, Kamu akan menggugat serai. Apakah betul seperti itu? Ya, betul. Betul ya? Sejauh ini surat gugatan sudah jadi. Tapi sesuai dari artikel itu benar. Kalau belum saya daftarin ke pengadilan negeri. Karena berkas-berkas saya belum ada yang... Belum saya pegang. Berkas-berkasnya ada di mana? Masih ada dia, mas. Jadi event kopiannya pun saya nggak punya. Oh, jadi kayak surat nikah, akte gitu nggak ada? Iya. Oke. Ini sudah bulatkah tekat kamu, Artita? Kalau ditanya itu 75% saya siap untuk kita. Tapi 25%-nya masih berat di anak sih, Kak. Baik, sekarang kita tanya apa tanggapannya Yama Karos ketika kamu mendapatkan gugatan serai. Kamu merasa kamu ada salah apa kamu? Waktunya bisa... Lebih panjang kan? Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Silahkan, Seth. Panjang. Gimana, gimana? Sebelum saya... Di sini saya berposisi kapital saya tidak menggila diri. Tapi saya berbicara secara fakta dan bukti. Saya bisa membuktikan itu, sebelum saya bicara semua ya. Saya bisa membuktikan itu dan bukti itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di mana saya membuktikannya, saya tahu tempat yang lebih tepat. Saya tahu kepada siapa. Padahal saat saya diserang terus, ditekan terus, saya tahu kepada siapa saya harus membuktikan itu semua. Oke. Nah, oke. Sekarang, sekali lagi ini ya. Saya pegang bukti. Itu kuncinya. Yama Karos punya sebuah bukti, kuncian untuk menjawab tudingan-tudingan ini. Begitu ya. Saya digugat cerai. Menurut kamu apa? Aku nggak tahu. Aku nggak ada di rumahmu. Oh, iya bener. Gini deh. KDRT ada nggak? Makan deh, saya kasih gambaran dulu ya. Kamu teriak-teriak keluar rumah, di komplek, teriak-teriak saya maling, saya hantam kamu. Itu pada orang nuduh begitu? Kamu yang melakukan. Padahal saya tidak rampok barangmu, saya tidak hantam kamu, tapi kamu keluar rumah, teriak-teriak saya maling, saya menghantam kamu. Tapi di sisi yang lain, justru saya yang memegang bukti kamu, bahwa kamu yang maling, bahwa kamu yang hantam saya. Kamu ini siapa? Ya, ini kan gambaran. Oh, iya. Ya kan? Setelah orang berkumpul dan pihak berwajib berkumpul, pasti kan akan menghakimi saya. Saya pegang bukti, saya foto kamu, saya videoin kamu. Itu bukti kamu. Yang malu siapa? Saya lah. Videonya gimana dulu? Saya pegang. Ya kan? Perbuatan kamu yang justru kamu yang maling dan kamu yang hantam saya, itu saya pegang. Ini, Pak. Ini yang sebenarnya terjadi. Nah sekarang, kalau saya digugah cerai, apa alasan yang paling kuat untuk digugah cerai saya? Menurut kamu tidak ada alasannya? Saya bukan membeda diri ya. Saya tidak melakukan KDRT, saya tidak pernah maki-maki. Istri saya tahu kok. Suruh dia jawab jujur. Saya pernah melakukan itu atau tidak? Saya pernah menyakiti hati dia atau tidak? Saya pernah berbuat yang tidak pantas di luar atau tidak? Karena begitu saya menikah dengan istri saya, saya berprinsip bahwa saya, bukan diri saya yang harus saya jaga ya. Tapi justru saya harus menjaga profesi istri saya sendiri. Karena saya sadar, istri saya bekerja di sebuah perusahaan yang besar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya juga menjaga diri saya sendiri. Karena apa yang saya lakukan... Berpengaruh juga terhadap banyak orang. Iya dong. Kan harus begitu. Betul. Iya kan? Nah, terus saya mau digugah itu gimana? Dari titik mana saya mau digugah? Dan saya bilang ini ada dalangnya. Ada dalangnya? Ada dalangnya. Kamu punya buktinya? Istri saya sendiri tahu siapa dalangnya. Punya buktinya? Saya pegang bukti.